Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi di gspd channel hari ini saya mau nguras aquarium ya ini yang video kemarin ya yang Glowfish nih udah saya kasih Hai apa nih hiasan nih ya nih pakai kayu-kayuan nah nih airnya masih ke sedikit kekuning-kuningan ya nih sekarang mau saya kuras dan nanti hasilnya gimana setelah saya kuras dan ya sekalian saya memberikan tips cara menguras aquarium tanpa ribet ya Nah buat temen-temen yang lagi belajar atau lagi pelihara ikan di aquarium nah ini tips kurasnya biar nggak ribet dan ikannya juga sehat terus langsung aja ikuti yuk langsung aja Oh iya jangan lupa subscribe dulu so yah nih pertama-tama sebelum kuras ya sebelum kita sedot airnya kita tuh bersihkan dulu nih Hai nah kotoran-kotoran yang ada di Hai pinggir-pinggir kaca ini ya temen ya Hai nah nih yang paling utama sebelum kalian kita sedot airnya kita bersihkan dulu karena ini ngerak-ngerak ya kita bersihkan ya betul di kaca-kaca depan nih nih biar keren kita bersihkan ini agak sulit ya karena kayunya tuh mepet saya settingnya nah ini kan kotor nih ikannya nggak usah diangkat keluar udah bersihkan aja gini terus yang belakang-belakang juga dipersihkan ini bisa kalian praktekkan ya dua minggu sekali atau sebulan sekali cara-cara gini nah ini setelah sudah ya ini udah selesai bersih kalau kita sedot nih saya sedotnya pakai ini temennya alat jet wasing ini biar cepet nah ini kita sedot di airnya keluar Hai nah kita mulai sedot ya Hai tapi ini saya sedot enggak 100% ya temen ya cuma ya 40% lah nanti air airnya ke kuras sampai segini nih Hai nah jangan kuras total ya nanti bisa pH-nya bisa berubah ikannya juga bisa stres Hai nah ini udah lama nggak saya kuras udah dua bulan ini saya kuras setengah aja Hai nah ini masih nunggu ya kalian bisa pakai alat sifon terserah ini saya pakai mesin ini biar cepet ya Hai ya oke temen kita tunggu dulu ya biar airnya ke kurasnya 30% ya selagi kalian nunggu nih airnya terkuras kalian bisa ganti nih ya kapasnya aja temennya nah ini ganti kapas aja tapi saya belum tak ganti karena ini belum kotor banget ya jadi kapas ini nggak harus diganti setiap kuras kalau ini memang belum kotor tapi kalau udah kotor banget lah wajib ganti dan buat yang kalian pengen kuras pengen ganti ini kapasnya diganti temen ya kapasnya diganti dan untuk media filternya nih yang kayak batu-batuan jangan diangkat dicuci jangan ya biarkan aja jadi setiap kalian kuras tuh yang diganti kapasnya aja biarkan aja ini kotor yang sini nah ini kalau kalian nanti kuras tuh dibersihkan bakteri baiknya tuh itu hilang dan airnya akan berkabut dan kembali dari nol lagi untuk menciptakan air yang jernih ya temennya nih nih air saya enggak enggak berkabut ya temennya kotor tapi enggak berkabut nah banyak yang pelirukan air berkabut itu kotor belum tentu ya temennya justru sebaliknya air kotor bisa jernih tuh jadi ini berkabut itu bukan karena kotor ya karena bakteri baiknya belum tumbuh mau air jernih pun kalau bakteri baiknya belum tumbuh tetep akan berkabut ya dan air kotor jika bakteri baiknya udah tumbuh tetep akan jernih tuh beda ya temennya tembus tuh sampai belakang tuh nah kalau berkabut ini nggak ini nggak kelihatan udah mulai ya kita sampai sini lah ya karena udah dua bulan dan ingat yang diganti kapasnya aja media filternya jangan diangkat-angkat biarkan aja tuh nanti airnya sekali ganti air baru langsung nggak pakai lama enggak sampai satu jam nanti dah kinceling lagi ya aman nih dan ini sudah segini ya kita proses pengisian Hai nah nah nih saya pakai ini air ya temennya pakai air yang udah saya endapkan 24 jam ini bisa lebih ini sudah berapa hari ini jadi kalau air kalian tuh PDAM ya pakai pump itu kan ada kandungan kaporitnya nah nah harusnya diendapkan dulu gini ya dikasih garam dikit nah biar menghilangkan Hai ya kandungan kandungan kaporitnya lah jangan langsung dari PDAM kalian pakai air pump toh langsung masuk ke akuarium nanti ikannya bisa modiar ya karena ada kandungan kaporitnya kalau kalian pakai air sumur langsung bisa Hai langsung bisa tapi lebih baik ya tetap diendapkan dululah buat aman ya Hai jadi banyak yang salah pelihara ikan gampang mati ikan saya pakai air apa air pump langsung dari pump masuk ke akuarium lah itu salah ya temennya harus diendapkan dulu minimal 24 jam dikasih garam dikit nah itu tipnya ya kita masih nunggu Hai nah nih setelah air sudah penuh ya ini sudah penuh jangan lupa kalian kasih garam juga dikit ya dikit aja nah ya cuma seginilah dikit aja terus jangan lupa kasih kasih ini temen ya obat penjernih air ini bisa satu tutup nah ini satu tutup ya tutupnya langsung aja masukkan Hai nah dah ini adalah tip terakhir ya jadi setelah kuras bersih gosok-gosok isi air terakhir kasih garam garam ikan dan kasih obat penjernih air Hai dan selesai sudah temennya nanti tinggal kita tunggu nih ya nah nih obat penjernih airnya lagi bekerja ya dan kita nanti tunggu aja ya satu-dua jam nanti udah jenih lagi Hai ketemu ya terima kasih sudah mengikuti video kali ini jika ada pertanyaan silahkan komen aja nanti saya bantu sesuai yang saya lakukan ya Nah jadi semua di video kali saya ini tuh semua sudah Hai eh fakta ya enggak ada yang tipu-tipu jadi aman ya sampai ketemu lagi di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh